Boleh dijenaskan, Pak, pertemuan tadi dengan DPRK ini, apa dengan pertanyaan dengan putusan MK atau seperti apa, Pak? Oh, enggak. Bukan secara khusus terkait putusan MK. Ya, kan memang ada perkembangan di MK. Saya datang ke sini, tentu kan Pak Prabowo juga sudah pantau lewat TV, kan. Tapi mungkin beliau, saya takutnya ada pertanyaan-pertanyaan teknis, dan memang kan saya waketum bidang hukum. Saya jelaskan lah beberapa hal. Kurang lebih begitu, kalau-kalau itu ada pertanyaan. Dan rupanya tadi saya datang sudah selesai. Dan yang ada pertanyaan, Pak Prabowo cuma usul amin saya. Wah, udah putus ya? Kurang lebih begitu. Berarti juga bicara soal MK ya, Bang. Maksudnya soal Cawapres, opsi-opsi Gibran gitu semangatnya menjadi Cawapres? Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketub. Jadi kan ada tiga hal. Gibran menjadi Cawapres, tiga hal. Pertama, regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum, kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusul. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Kan tiga hal. Jadi kita tunggu aja. Yang pertama kan sudah. Yang kedua kan masih didiskusikan terus. Yang kedua ini kan tergantung yang pertama juga. Kalau nggak mungkin kan apakah guna dibahas. Tapi yang kedua ini mungkin satu dua hari ini Pak Prabowo bermusawarah dengan para ketub, lalu akan memutuskan. Kalau sudah, nah baru kan ada semacam pembicaraan dengan yang bersangkutan. Apakah berkenan atau tidak. Nah kalau itu, nah baru bisa didaftar. Bang, termasuk soal TPN, bang. Aku dengar ada tiga nama, bang. Ada Ruslan Ruslani, kemudian ada nama Pak Bahlil, kemudian juga ada nama Pak Trenggono. Itu benar nggak ya, bang? Itu bisa nggak tahu lah. Kalau TPN kan masih bisa banyak, ya. Tapi berarti hari ini memang kopus soal Cawapres dan juga putusan MK ya, kan? Ini kita kan persiapan, nanti ada rapat internal, nanti malam ya, ada rapat internal. Di sini juga, bang. Iya, tapi ini rapatnya tertutup. Rapatnya tertutup? Iya. Oke ya, gitu ya. Belum, belum, belum. Nanti kita info lah kalau ada update. Bang, besok jadi syukuran nama rapat Dewan Pemina, bang. Apa namanya? Besok syukuran Pak Bultah. Jadi, tak? Oh, iya, ini Bultah ya. Ya, libra geng. Oke, oke, oke. Besok Pak Bultah datang dong? Datang, ya. Berarti Mas Gibran juga datang nggak? Nggak tahu juga, ya. Pokoknya kalau Habibur Roman, warga Jakarta ini, saya anak Jakarta Timur, berharap kita bisa punya wapres anak muda yang gigih dan berani. Itu Habibur Roman, bukan waketum ya. Dan atau sedang dan pernah. Wah, nah ada apa.